Emiten konstruksi sudah mencalatkan kontrak baru pada periode Januari hingga Maret 2019. Seperti apa capaian kontrak baru beberapa emiten konstruksi tersebut akan saya ulas untuk Anda dalam Lomba Kontrak Baru BUMN Karya. Kita lihat ini di next selanjutnya ada Adi Waskita Karya. Adi Karya, Adi Karya ini membukukan kontrak di kuartal 1 2019 sebesar 3 triliun rupiah. Nah capaian yang diperoleh Adi Karya ini kurang lebih sama seperti dengan kuartal 1 2018 sebesar 3,01 triliun rupiah. Dan 3,01 triliun ini berarti Adi Karya sudah berhasil mencapai 10% dari target di tahun 2019 sebesar 30 triliun rupiah. Dan pendorong kontrak baru dari Adi Karya sendiri ini didorong oleh Refinery atau Project Refinery Development Master Plan atau RDMP Plan. Dan ini ADMP Plan milik Pertamina Persero ini untuk bangun kantor dan juga laboratorium milik Pertamina senilai 608 miliar rupiah. Kemudian yang kedua untuk pembangunan gedung apartemen di Cikunir dan pembangunan Sulfor Jetty ini senilai 227 miliar rupiah. Dan kemudian sumber pendanaan dari Adi Karya sendiri ini berasal dari BUMN 95,4% sementara dari swasta sebesar 4,6%. Selanjutnya kita lihat emiten konstruksi selanjutnya ada dari waskita karya selanjutnya. Waskita karya ini nanti kita lihat waskita karya dari waskita karya sendiri ini sudah mencapai 7,55% dari... Untuk menyaksikan lebih lengkap klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina CNBC Indonesia Pion Business. Terima kasih.